Bandit penyulam seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jilid 2 Bab 2 Mengunjungi Dewi Jarum Ksue Lereng Bukit Di bawah sinar senja, lereng bukit yang hijau itu menampilkan warna ungu yang ganjil dan tak nyata Sekarang hari telah senja, dan lereng gunung itu tertutup oleh segala jenis bunga mawar yang sedang berbunga Dua gadis muda dengan rambut di kepang sedang memetik bunga Dari mulut mereka mengeluni rama lagu pegunungan yang lembut dan manis Lagu mereka lebih lembut dan halus daripada angin musim panas yang hangat Mereka sendiri lebih cantik daripada bunga-bunga Waktu Luksiaofeng berjalan mendaki lereng bukit itu, lagu mereka tiba-tiba berhenti dan mereka berdua menatap Luksiaofeng dengan meti mereka yang besar dan terang Untunglah Luksiaofeng telah biasa melihat wanita memandangnya, maka ia tidak menjadi malu tapi malah tersenyum Hei, apa yang kau lakukan di sini? Gadis muda ini bermata besar dan memiliki beberapa bintik kecil di hidungnya, semua itu malah membuatnya tampak lebih manis dan menarik Bunga-bunga di sini begitu indah, tidak bolehkah aku melihat bunga-bunga ini? Luksiaofeng menjawab, masih sambil tersenyum Tidak mati gadis berhidung bintik itu bertambah besar Tempat ini milik kami, kami tidak menerima laki-laki gadis kecil seharusnya tidak cepat marah Luksiaofeng menarik nafas Gadis Gadis seperti itu mungkin tak akan menemukan seorang suami itulah sebabnya aku tidak pernah bersikap ketus Gadis satunya lagi berwajah bulat dan bila ia tersenyum maka dua buah lesung pipi muncul, membuatnya tampak manis dan lembut, persis seperti yang ia katakan Jika kau sangat menyukai bunga, bagaimana bila aku berikan dua buah ia terus tersenyum manis? Bagus gadis berlesung pipi itu berjalan menghampiri dan, sambil tersenyum manis, memasukkan tangannya ke dalam keranjang bunganya Yang ia keluarkan dari dalam keranjang itu bukanlah bunga, tapi gunting yang tiba-tiba ia tusukkan ke arah Luksiaofeng Gerakan gadis yang manis dan lembut ini luar biasa cepatnya, kejam, dan keji Bahkan Luksiaofeng pun tercengang Untunglah ini bukan pertama kalinya seorang wanita berusaha menusuknya dengan gunting dan ia tampaknya memang telah menduganya Sambil memutar tubuhnya dengan cepat, ia mundur sejauh 5M atau lebih ke belakang Orang ini tampaknya hanya seorang sampah masyarakat, jangan biarkan dia kabur gadis berhidung bintik berseru Sebuah gunting juga muncul di tangannya dan ia pun terjun ke arna pertarungan Gerakan-gerakannya juga tidak lebih lambat sedikit pun Gunting digunakan untuk memotong bunga, sejak kapan digunakan untuk memotong orang Luksiaofeng bergurau Ia menghindari beberapa serangan pertama, tapi serangan kedua gadis itu makin lama semakin keji Ia berusaha keras untuk merenggut gunting itu dari tangan mereka, memiliki sebuah lubang besar di tubuhmu tentunya bukan sebuah gagasan yang lucu Pada saat itulah seseorang tiba-tiba muncul di lareng bukit Jika kalian ingin memotongnya, cukup potong saja dua kumis kecilnya itu Tapi kalian jangan memotong orangnya sampai mati sambil tersenyum, ia memberi perintah Pakainya berwarna putih seperti salju, terbuat dari bahan yang ringan dan lembut Ia berdiri dengan anggun dan ringan di atas puncak bukit, seolah-olah kapan saja ia bisa terbang terbawa oleh angin Ia sedang memandang Luksiaofeng dengan sepasang netu yang dipenuhi oleh kehangatan dan kelembutan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata Kedua gadis itu tiba-tiba berhenti dan berjumpalitan ke belakang, dan mendarat di hadapannya Nona kenal orang ini MMHMM siapa orang ini Kalian tak melihat kalau dia punya empat alis mece Luksiaofeng? Orang ini adalah Luksiaofeng Kedua gadis itu mulai cekikikan tak terkendali ketika mengetahui hal tersebut Tak heran tampangnya seperti seorang penjahat waktu ia tersenyum Nona adalah seorang harimau betina Tapi siapa yang mengira kalau pelayan-pelayannya juga begitu keji Luksiaofeng menarik nafas dan tersenyum sabar Jika aku lebih lamban sedikit, mungkin sudah ada 17 atau 18 buah lubang di tubuhku Salah siapa kau lama sekali tidak datang ke sini untuk menemuiku si Nona menggigit bibirnya Aku pun sebenarnya tergoda untuk menusukan 18 buah lubang ke tubuhmu Tapi, ia tidak menyelesaikan kalimatnya Tapi wajahnya telah memerah, merah seperti matahari terbenam di pegunungan sana Ternyata ia sangat kemalu Luksiaofeng memandangnya, seperti terpesona Wajah si Nona semakin memerah Kenapa kau memandangku, tak mungkin sebatang bunga tumbuh di wajahku Ia berkata dengan ringan Gadis kecil yang begini sopan dan pemalu Siapa yang menduga kalau ia adalah rusha dingin, kswebing? Di dunia persilatan, siapapun yang melihatnya tentu akan sakit kepalanya Luksiaofeng menarik nafas lagi dan bergumam pada dirinya sendiri Dunia yang aneh, bukan apakah kepalamu juga sakit bila melihatku kswebing bertanya? Tidak, kepala ku tidak, Luksiaofeng menarik nafas Tapi jantungku berdebar tiga kali lebih cepat Daripada biasanya orang ini mungkin memiliki sepasang meta penjahat Tapi mulutnya lebih manis daripada madu gadis berlesung pipi tertawa dan berbisik Jika mulutnya tidak manis, bagaimana dia bisa membuat nona memikirkannya setiap detik setiap harinya gadis yang sabtunya lagi balas berbisik? Kalian tidak tahu kapan waktunya diam Siapa bilang aku selalu memikirkan bangsa tak berperasaan ini Kswebing melirik dengan marah pada kedua gadis itu dan berkata, wajahnya pun memerah Ia mencibirkan mulut tapi tersenyum, marah tetapi malu Tapi akibatnya matahari termenam yang terang dan indah itu seperti kehilangan seluruh warnanya Aku seharusnya datang dari dulu, kenapa aku menunggu sampai hari ini Lu Xiaofeng kembali bergumam pada dirinya sendiri dan menarik nafas Aku tahu kenapa, Kswebing menjawab dengan anggun Kau tahu kau melihatku dan melupakan yang lain Tapi waktu kau melihat yang lain, kau pun lupa sama sekali padaku Kswebing menggigit bibirnya lagi Kau adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki perasaan sedikitpun Jika aku tahu aku akan mendapat caci maki Mungkin seharusnya aku tidak datang Lu Xiaofeng tersenyum dengan lembut dan sabar Kau kira aku tidak bisa melihat sikiranmu Jika kau tidak memiliki keperluan yang mendesak Maukah kau datang Kswebing berkata dengan dingin Aku memang memiliki sebuah keperluan yang mendesak Lu Xiaofeng mengakui Tapi bukan untukmu katakanlah Kau kesini untuk bertemu siapa Kswebing memasang muka serius Untuk menemui nyonya apa tujuan bu Kswebing merasa aneh Mengapa kau ingin bertemu ibuku Ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padanya Aku tak akan mengizinkanmu mengganggu ibuku Jika kau punya pertanyaan, tanya saja padaku Itu sama saja, tapi tak mungkin kau bisa membantu dalam hal ini Apa itu sulam menyulam, sulam menyulam? Kau ingin belajar menyulam? Sejak kapan kau menjadi penjahit Kswebing semakin heran Hanya penjahit yang boleh belajar menyulam Bahkan jika kau membunuhku Aku masih tidak percaya bahwa kau benar-benar ingin belajar menjahit Sekali lagi Kswebing harus bersabar Tapi benar-benar ada sesuatu yang ingin ku tanyakan pada ibumu Bisakah kau bawa aku menemuinya Aku masih keturunan Dewi Jarum Nyonya Tsuwe Ingat? Mengapa kau tidak bertanya padaku Karena aku tahu kau tak pernah mau menyentuh jarum jahit sama sekali Kswebing menarik nafas Dulu kau pernah bercerita padaku Sekali saja kau memegang jarum jahit Kau tentu akan teridur Kau masih ingat itu Aku mengingat setiap kata yang pernah katakan padaku Maka lebih baik kau segera membawaku ke tempat ibumu Aku tidak mau Kau mau apa? Kswebing tersenyum misterius Nyonya Kswe tahun ini telah berusia 77 tahun Tapi tak seorang pun bisa yakin kalau ia berumur 77 tahun Dalam ruangan yang tidak begitu terang Banyak orang yang tentu akan mengira kalau usianya tidak lebih dari 38 tahun Tingkah laku dan gayanya selalu patut dan sempurna Matanya masih berkilauan dan jernih Bahkan, bila ia melihat seorang laki-laki muda yang ia sukai Maka tatapan polos seorang gadis remaja masih bisa terlihat di matanya Luk Xiaofeng kebetulan adalah seorang pemuda yang ia sukai Luk Xiaofeng pun sangat menyukainya Ia selalu berharap agar setiap wanita bisa secantik wanita ini saat seusianya Tentu dunia ini akan menjadi lebih indah daripada sebelumnya Seharusnya kau lebih sering datang dan menemui ku, kau tahu Nyonya Kswe tersenyum Seorang wanita setua diriku bukan lagi merupakan bahaya bagi pemuda sepertimu Paling tidakkah seharusnya tak takut kalau aku berusaha memaksamu menikahiku Aku ingin datang lebih sering Tapi Kswe bing tidak mengijankan Luk Xiaofeng sengaja menarik nafas secara berlebih-lebihan Oh tadi saja ia tidak mau membawaku kesini menemuimu Kenapa aku pun tak tahu kenapa Luk Xiaofeng mengedip-ngedipkan matanya seperti orang tak berdosa Aku rasa dia tentu cemburu Nyonya Kswe tertawa lagi Matanya mulai bersinar-sinar dan keriput di wajahnya pun menghilang Bisakah kau lihat ini sebentar Luk Xiaofeng mengambil kesempatan itu untuk menyerahkan kain sapin berwarna merah itu padanya Apa itu Nyonya Kswe hanya melirik kain sapin itu sekilas sebelum perasaan tak suka muncul di wajahnya Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia berkata lagi Aku bisa menyelam lebih baik daripada ini sejak aku berusia 6 tahun Aku tidak memintamu memeriksa bunga ini Luk Xiaofeng tersenyum Aku memintamu untuk melihat kain sapin dan benangnya Aku telah melihat berjuta-juta benda seperti ini dalam hidupku Dan kau ingin aku melihatnya lagi Itulah sebabnya aku memintamu untuk melihatnya Karena kau telah begitu banyak melihat benda seperti ini Bisakah kau menduga dari mana kain sapin dan benang ini berasal Dan toko mana yang menjualnya Nyonya Kswe memegang kain sapin itu dan menyentuhnya sedikit dengan kuku jarinya Kain sapin ini berasal dari toko tanda kemujuran di ibu kota Benangnya dibeli di toko lambang keberuntungan Kedua toko ini dimiliki oleh orang yang sama Letaknya di wilayah dinding penyekat yang lengket Ia segera mengambil kesimpulan Dan hanya di toko mereka di ibu kota sana Kita bisa membeli barang-barang ini Kedua toko ini hanya ada di satu lokasi Tidak ada cabangnya Apakah mereka juga mengirimnya keluar daerah Atau menjualnya ke toko-toko lain Bahkan jika toko-toko lain memiliki barang-barang ini Mereka tentu mendapatkannya dengan datang langsung ke toko itu dan membelinya Nyonya Kswe menerangkan lebih jauh Kedua toko ini membuat barang-barang bermutu tinggi yang mereka jual sendiri Mereka tidak membuat banyak Juga tidak mengiklankannya Pemiliknya, Yan Ahfu adalah orang sangat sederhana yang tidak Berusaha menjadi kaya dalam bisnis ini Di mana letak tokonya di ibu kota Di sebuah jalan kecil yang sangat terpencil di belakang istana musim dingin Selama bertahun-tahun ia tak pernah memasang iklan sedikit pun Selain orang yang benar-benar ahli Sangat sedikit orang yang mengetahuinya Nyonya Kswe tiba-tiba tersenyum Sejujurnya, apakah kau jatuh cinta pada gadis ini tapi tak bisa menemukannya karena ia bersembunyi darimu Karena itu kau berusaha mencarinya dengan menggunakan kain ini Catatan, istana musim dingin adalah istana di mana istri-istri dan selir-selir kaisar sebelumnya berdiam sampai saat kematian mereka Luk Xiaofeng terkejut, setelah beberapa lama baru ia tersadar Wanita, apakah seorang wanita yang menyulam ini ia akhirnya berujar Tentu saja seorang wanita yang menyulam ini Apakah, apakah kau yakin apakah kau bisa keliru saat mengenali seorang wanita Apakah kau bisa keliru mengenali seorang gadis muda dan menyangkanya seorang wanita tuanya Nyonya Kswe membuat kaku wajahnya Tampaknya ia agak jengkel mendengar pertanyaan itu Tidak, aku paling tidak sepuluh kali lebih ahli dalam hal ini dibandingkan kamu terhadap wanita Jika aku keliru, maka aku merelakan anakku itu untukmu Bahkan jika kau benar-benar merelakan dia untukku, aku tak berani mengambil hadiahku Luk Xiaofeng bergurau Mengapa tidak? Menurutmu dia buruk rupa matunya Nyonya Kswe terbelalak marah Oh tidak, sama sekali tidak buruk, Luk Xiaofeng tersenyum Hanya sedikit galak Terakhir kali bertemu, ia hampir menggigit putus telingaku Kswe bing sejak tadi berdiri dengan patuh di sana, tanpa membuat suara sedikit pun Tapi sekarang wajahnya memerah dan kepalanya makin menunduk Kau bilang ia galak, tapi bila aku memandangnya, dia bukan hanya tidak galak, tapi manis dan penurut seperti seorang malaikat Nyonya Kswe pun tersenyum Ia menggenggam tangan Kswe bing Anakku, satu-satunya masalahmu adalah kau terlalu pemalu Kenapa wajahmu gampang memerah? Wanita menggigit pria adalah sesuatu yang wajar dan biasa sekarang Bahkan bagian bawah telinga Kswe bing pun telah memerah karena malunya Memangnya aku mau menggigit dia? Dia itu bau ia menjawab Jika kau tidak menggigitnya, lalu bagaimana kau tahu kalau ia bau nyonya Kswe tertawa keras? M.M.M.M. Kswe bing mencibirkan mulutnya sebelum berlari masuk ke dalam karena malu Tapi walaupun demikian, ia tak lupa untuk melirik Lu Ksiao Feng dan berbisik Hati-hati Lu Ksiao Feng memperhatikan kepergiannya, ia seperti terpesona Kau ingin mengejarnya, kanyonya Kswe tersenyum begitu lebarnya sehingga matanya nyaris hanya berupa sebuah garis tipis Silakan Apalah yang menghalangimu Lu Ksiao Feng bimbang, matanya tidak lepas dari kain sapin merah di tangan sinyonya Apalah yang kau pandangi? Kau kira aku menginginkannya ia menertawakan Lu Ksiao Feng dan melemparkan kain itu kembali padanya Jika ada dua elai, tentu aku bisa membuat sepasang sepatu untuk anak gadisku Tapi hanya ada satu, apa yang akan kau buat Lu Ksiao Feng memotongnya sebelum ucapannya selesai? Sepatu, memangnya apa lagi? Ini adalah kain permukaan sebuah sepatu, Lu Ksiao Feng kembali terkejut Apakah itu sepasang sepatu merah ya bergumam? Tentu saja sepatu merah, nyonyak Swe tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya dengan heran Bagaimana kau bisa membuat sepatu hitam dari kain merah? Tampaknya kau begitu cerdas, sejak kapan kau berubah jadi orang tolal baru saja? Lu Ksiao Feng menarik nefas, karena ketakutan pada sesuatu Apa yang kau takuti? Aku takut kalau-kalau dia menunggu di luar pintu untuk menggigitku Ia benar-benar digigit ketika ia berjalan keluar dari ruangan itu Swe Bing benar-benar menunggunya di luar, dan gigitan itu cukup menyakitkan Aku benar-benar peramal yang hebat Aku terlalu pintar meramalkan sesuatu Lu Ksiao Feng tertawa letih, menggosok-gosok tolinganya dengan keras Salahmu sendiri kenapa tadi mempermalukanku? Dan kenapa pula kau katakan bahwa aku tidak mau membawamu ke sini? Ia menatap Lu Ksiao Feng dengan marah dan mencela Jika bukan karena aku, bagaimana kau bisa berada di sini? Kau beruntung aku tidak menggigit kupingmu itu sampai buntung Lu Ksiao Feng hanya bisa menutup mulutnya Bila seorang gadis selalu mencari keributan denganmu, laki-laki yang cerdas tentu akan menutup mulutnya rapat-rapat Tiba-tiba, Ksiao Feng merenggut kain sapin merah itu dari tangannya Katakan padaku, siapa yang menyulamkan ini untukmu? Kenapa kau memperlakukannya seperti sebuah harta yang tak ternilai? Karena kain itu memang sebuah harta yang tak ternilai, harta tak ternilai apanya? Ksiao Feng mendengus Bagai ku harganya bahkan tidak sampai setel, kali ini kau keliru Kain ini paling tidak bernilai sama dengan 18 untayan intan Ditambah dengan 800 ribu tael perak Dan 9 ribu potong daun emas kau gilak Menatapnya dengan perasaan terkejut Tidak, jika tidak, kenapa kau membuat dusa yang tidak masuk akal begitu Lu Ksiao Feng menarik nafas? Ia tahu, walaupun ia tidak memberitahu gadis ini sekarang Cepat atau lambat ia tentu akan tahu sendiri Maka ia memutuskan lebih baik memberitahunya sendiri sekarang Ksue Bing mendengarkan ceritanya sambil memisu Matanya mulai bersinar-sinar Selain dari benda kecil ini Tidak ada petunjuk lain Ia bertanya setelah Lu Ksiao Feng selesai bercerita Tidak, dan itulah sebabnya kau bermaksud pergi ke ibu kota Dan mengunjungi toko tanda kemujuran Untuk menyelidiki kapan mereka menjual kain ini dan pada siapa Apakah aku benar? Aku hanya berharap akhir-akhir ini Tidak banyak kain sapin merah yang terjual Toko dan pembuat bahan pakaian Biasanya mempunyai catatan jual beli Paling tidak untuk masa setahun kebelakang Ksue Bing mengedip-ngedipkan matanya dan berkata Itulah sebabnya aku harus pergi sekarang juga Bagus, kita akan berangkat besok kita Lu Ksiao Feng tampak terkejut Kita, dan kita ini termasuk kamu Tentu saja jika kita ini termasuk kamu Maka itu tidak termasuk aku Lu Ksiao Feng berkata apa adanya Kau tidak ingin membawaku ke sana Ksue Bing menatapnya dengan tajam Tidak, Ksue Bing menatapnya beberapa lama sebelum matanya tiba-tiba berputar-putar sedikit Waktu ibuku tadi mengatakan sesuatu tentang sepatu merah Kau tampak terkejut M. M. Apakah kau pernah melihat seseorang yang memakai sepatu merah Banyak orang yang memakai sepatu merah Tapi di antara mereka ada orang-orang yang istimewa Seperti, contohnya, ada orang yang seharusnya tidak memakai sepatu merah Tapi masih juga memakai sepasang sepatu merah Ekspresi wajah Lu Ksiao Feng pun berubah Ia masih tidak melupakan kalau Kaisar Raja Wali Emas yang palsu itu Setelah mati pun, masih mencengkeram sebuah sepatu merah di tangannya Apakah kau tahu mengapa orang-orang ini mengenakan sepatu merah Ksue Bing bertanya dengan santai Melihat ekspresi di wajah Lu Ksiao Feng Ia tahu kalau ucapannya telah mengena Tidak, apakah kau tahu siapa orang-orang yang mengenakan sepatu merah ini Kau tahu rahasia macam apa yang dimiliki sepatu merah ini Tidak, nah, aku tahu Lu Ksiao Feng menarik nafas dalam-dalam Jantungnya mulai berpacu lagi Rahasia sepatu merah ini benar-benar menggugah hatinya Tapi ia tidak bertanya Karena ia tahu walaupun ia bertanya sekarang Ksue Bing tak akan mau menjawabnya Kau ingin tahu rahasia ini Ksue Bing bertanya dengan santai Sambil meliriknya dari sudut matanya sekarang Ya, kalau begitu Kau mau membawaku ke ibu kota Ya Lu Ksiao Feng tersenyum kesal Sangat mau Lu Ksiao Feng benar-benar tidak suka naik kereta kuda Ia lebih suka naik kuda Atau bahkan berjalan kaki Tapi saat ini ia sedang duduk di dalam sebuah kereta Karena Ksue Bing menyukainya Ksue Bing merupakan seorang gadis yang bertingkah laku sangat baik dan pemalu Dalam artian ia tidak pernah berjalan dengan langkah-langkah kaki yang besar Paling tidak ia suka berpura-pura seperti itu Untunglah kereta itu sangat stabil Karena jalan pun sangat mulus Jalan raya menuju ibu kota memang sangat bagus Duduk di dalam kereta Lu Ksiao Feng mengurut-urut dagunya Karena dagunya terasa sangat sakit Tiba-tiba ia menyadari bahwa akhir-akhir ini ia tampaknya terlalu sering tersenyum sabar dan lelah Begitu seringnya sehingga dagunya pun menjadi sakit Ksue Bing duduk di seberangnya Menghadapnya Memandangnya Matanya kembali dipenuhi oleh kelembutan dan kegembiraan yang tak mampu diuraikan oleh orang lain Bisakah kau beritahu rahasia itu sekarang pada Kuluk Siao Feng tak bisa menahan dirinya lagi Rahasia Rahasia apa Ksue Bing secara menakjubkan bersikap seolah-olah ia sama sekali telah lupa tentang persoalan itu Rahasia sepatu merah itu tentu saja Memangnya apalagi oh Rahasia itu Sekarang belum waktunya mengungkapkan rahasia itu Kapan waktunya tiba untuk mengungkapkannya bila aku sedang bahagia Dan sekarang aku tidak begitu bahagia Mengapa kau tidak bahagia Tidak seorang pun yang akan merasa bahagia bila ada seorang tolol besar duduk di seberangnya Siapa orang tolol itu kau? Luk Siao Feng tiba-tiba menyadari bahwa ia sedang tertawa sabar lagi Jadi siapakah aku ini? Seorang bangsa tak berperasaan? Atau seorang tolol besar keduanya Ksue Bing tertawa kecil dengan santai Karena jika kau bukan seorang bangsa tak berperasaan Maka tak mungkin kau akan memperlakukan aku dengan demikian buruk Dan jika kau bukan seorang tolol besar Kau tak akan membuang-buang waktu dengan pergi ke ibu kota Kenapa aku menjadi tolol kalau pergi ke ibu kota Luk Siao Feng merasa bingung Coba katakan, apa rencanamu setelah tiba di sana Kau tahu persis apa yang hendakku lakukan Menanyakan pada pedagang di toko tanda kemujuran Tentang siapa yang membeli kain satin ini Benarkan benar kau tahu berapa potong kain seperti ini yang mereka jual setiap harinya? Bahkan, seandainya mereka mengingat semua detil penjualannya Apakah kau bermaksud menyelidiki semua pembelinya Tapi tidak mungkin ada orang sebanyak itu yang hanya membeli kain satin merah dan benang hitam Dan di samping itu, orang ini melakukan semua perampokan seorang diri Jadi mungkin ia sendiri juga yang membeli semua barang ini Ksue Bing menambahkan Ya, urusan ini sangat rahasia Maka sebaiknya tidak melibatkan orang kedua dalam hal ini Tapi mengapa menurutmu ia hanya membeli benang hitam dan kain sapin merah Ksue Bing tiba-tiba mendengus Karena ia hanya menggunakan dua macam barang ini Dan itulah sebabnya ia hanya membeli dua macam barang ini dan barang lainnya tidak? Apakah ada aturan yang melarangnya membeli barang lain Tapi ia hanya menggunakan dua macam barang ini Dan karena ia tidak menggunakannya Ia tidak mungkin membelinya Apakah ia harus membeli benang hitam dan kain sapin merah Dalam jumlah yang amat besar Untuk menarik perhatian orang lain Dan membuat urusan jadi mudah bagi Moksue Bing Mendengus dengan dingin Apakah kau benar-benar mengira ia seorang tolol besar Sepertimu bahkan Luksya O Feng pun tak mampu menjawab pertanyaan itu Karena urusan ini begitu rahasia dan beresiko Lalu mengapa ia harus meninggalkan petunjuk yang begitu besar dan mudah diikuti untukmu Bahkan jika ia meninggalkan sedikit petunjuk di sana Saat kau tiba di toko tanda kemujuran kau mungkin akan menemukannya telah habis terbakar Setelah terdiam beberapa lama Luksya O Feng akhirnya tersadar dan menarik nafas Tampaknya aku benar-benar tolol Dan seorang bangsat yang tak berperperasaan Dan karena itu tak ada gunanya pergi ke ibu kota Hal itu hanya akan membuang-buang waktu saja Jika kita tidak akan pergi ke ibu kota Lalu mengapa kau tadi ingin mengambil jalan ini Karena aku tahu ada sebuah tempat yang menyediakan arak enak di depan sana Dan aku tahu bahwa kau adalah orang yang sangat pemurah dan tentu mau mengundangku minum secangkir atau dua cangkir Kswe Bing menjawab dengan manis Ternyata aku bukan hanya orang yang tolol dan tidak berperasaan Aku pun masih punya sifat yang baik Luksya O Feng tersenyum sabar Paling tidak aku bukan orang yang kikir Selama seorang laki-laki memiliki sifat itu Tentu selalu banyak gadis yang menyukainya Menyingkap tirai ke samping Tinggiran sebuah sungai kecil bisa terlihat di kejauhan Di hutan pohon willow itu Sehelai bendera hijau bertuliskan arak tampak melambai-lambai Inilah warung araknya Metuxwe Bing tampak bersinar-sinar Tempat yang bersih dan indah dan araknya juga benar-benar bagus Sangat enak melihat matanya yang bersinar-sinar Luksya O Feng pun tersenyum Sejak kapan kau jadi suka alkohol baru-baru ini Perasaanmu kurang enak Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini ibuku tidak mengijankan aku minum Semakin ia melarangku Semakin aku ingin Dan di samping itu Ia melirik pada Luksya O Feng dan meneruskan dengan nada pahit Waktu kita berpisah terakhir kalinya Aku menyuruhmu datang dan berkunjung ke tempatku Tapi tidak pernah kau lakukan Jadi bagaimana mungkin aku bisa merasa enak Luksya O Feng tidak berani menjawab Karena ia tahu jika ia menjawab Telinganya mungkin akan digegit lagi Ia tidak ingin menjadi orang yang hanya memiliki satu telinga Satu telinga benar-benar tidak cocok dengan empat alis mata Tempat itu ternyata benar-benar indah Sungai kecil yang berkelok-kelok melatari pemandangan di tempat itu Pohon willow mengelilinginya dalam warna yang hijau Terutama sekarang Saat semja datang Air sungai yang berwarna hijau Memantulkan sinar matahari yang kemerah-merahan ke wajah orang-orang Membuat wajah mereka tampak merah seperti bunga persik Di luar hutan pohon willow ada beberapa rumah kecil Meja-meja arak diletakkan di tepi sungai yang berpasir Dengan beberapa semak bunga melatih tumbuh di dekatnya Yang dapat membantu menenangkan fikiran orang Xue Bing tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya Luksya O Feng datang ke sini Ia bahkan tahu kemana harus pergi untuk buang air Tapi beberapa saat yang lalu ia masih berpura-pura belum pernah mendengar tentang tempat ini Bajingan ini tampaknya benar-benar telah belajar untuk bersikap bodoh sekarang Sekarang apa yang harus kulakukan? Ini bisa menjadi masalah Xue Bing menarik nafas Ia berfikiran bahwa Luksya O Feng persis seperti seekor ikan Hampir mustahil untuk ditangkap Mungkin sebaiknya ia harus memikirkan ide-ide baru dan lebih baik untuk digunakan terhadapnya Pelayan dia tang menghampiri Ia adalah orang desa biasa dengan alis mati yang tegak, mati yang lurus, dan tangan yang besar Pertama, berikan kami 500 gram rak hijau bambu dengan 4 piring makanan dingin 4 piring lagi makanan panas yang baru dimasak Lalu pergi ke belakang dan sebelih seekor ayam betina yang tua untuk dijadikan sok Sebenarnya ia tidak makan sebanyak itu Tapi ia suka melihatnya Memang ada beberapa orang yang suka melihat makanan berada di hadapan mereka Bila mereka sedang minum Nona Xue adalah salah satu dari mereka Sebanyak itu untuk dua orang? Kau ingin mengisi penuh perutmu hingga mati si pelayan memandangnya dan berkata dengan dingin Xue Bing terkejut, ia tentu saja belum pernah bertemu dengan pelayan seperti ini sebelumnya Si pelayan mendengus dan meneruskan ucapannya Seorang wanita yang terlalu banyak makan tidak akan pernah menikah Jika kau ingin menikahi si kumis kecil yang di sana itu Sebaiknya kau jangan makan banyak-banyak Kalau tidak ia tak akan sanggup memberi memakan Siapa kau Xue Bing makin terkejut Kau mengenal si kumis kecil itu? Metu si pelayan berputar-putar sebentar sebelum ia tiba-tiba mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga gadis itu Metu si webbing makin lama semakin membesar ketika ia mendengarkan bisikannya Sampai akhirnya ia tak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan tertawa kecil Sambil memegang tangan si pelayan, ia balas membisikan sesuatu Mereka berdua tampak akrab Di tempat itu masih ada beberapa tamu lain Dan sekarang mereka semua sedang memandangnya sedemikian rupa Sehingga mati mereka hampir melompat keluar dari tempatnya Seorang wanita yang pemalu, sopan, anggun, dan lemah lembut seperti dirinya Mau bersikap begitu akrab dengan pelayan yang bertampang petani itu Xue Bing tampaknya tidak memperdulikan betapa anehnya pandangan orang lain terhadapnya Si pelayan pun tampaknya tidak peduli Akhirnya, setelah membuang hajat, Luksia Ofeng kembali Ia tampak sangat tidak senang Kita akan minum, kenapa kau tidak senang matuk Xue Bing berkedip-kedip Luksia Ofeng menjawab dengan sebuah dengusan dingin dan muka yang kaku Kapan kau belajar bersikap begitu ramah pada laki-laki di depan umum ia bertanya Laki-laki Xue Bing mengedip-ngedipkan matanya Laki-laki mana pelayan tadi itu laki-laki, bukan Luksia Ofeng tetap memasang muka kaku Tidak ada laki-laki yang senang bila melihat gadis yang datang bersamanya bersikap akrab dengan laki-laki lain Kau benar-benar tolol, Yaxue Bing tertawa dan berbisik padanya Tadi aku bersikap sedikit ramah padanya Dan bila nanti ia memberi kita tagihan Tentu tagihan itu akan sedikit lebih murah Kau faham logika ini Bukan tapi Luksia Ofeng tidak faham Xue Bing bukan tipe gadis seperti itu Sekarang pelayan itu datang kembali dengan membawa cangkir dan sumpit Muka ia meletakkan cangkir-cangkir itu dengan kasar di atas meja dan melirik dengan kesal pada Luksia Ofeng Bunga yang begini cantik, kenapa dibuang di atas tumpukan kocoran Ia bergumam pada dirinya sendiri Kali ini Luksia Ofeng pun jadi terdiam Ada apa dengan pelayan ini? Xue Bing menutupi mulutnya sedemikian rupa agar tidak keluar suara tawanya yang keras Luksia Ofeng mengamati kepergian pelayan itu dan tiba-tiba ia pun tertawa Ia hendak mengatakan sesuatu waktu tiba-tiba ia melihat seorang laki-laki berjalan menghampiri dalam keadaan mebuk Tubuhnya sempoyongan hampir roboh Ia memegang secangkir arak di tangan yang satu dan menepuk bau Luksia Ofeng dengan tangannya yang lain Aku mengenalimu, kita pernah bertemu sebelumnya Ia berkata dengan sebuah senyuman dungu di wajahnya Luksia Ofeng hanya bisa tersenyum Ia memang pernah bertemu dengan orang ini di jamuan pesta seseorang beberapa waktu yang lalu Ia masih ingat bahwa namanya San Zong, ia juga cukup terkenal di dunia persilatan Waktu itu, seperti saat ini, ia dalam keadaan sangat mabuk sehingga lidahnya pun membengkap Luksia Ofeng memiliki dua buah prinsip Ia tidak akan mengganggu orang-orang yang tidak mabuk di saat ia sendiri sedang mabuk Dan bila ia tidak mabuk maka ia pun tidak akan mengganggu orang yang sedang mabuk Tapi San Zong ingin mengganggunya, sampai-sampai orang ini pun sekarang duduk di hadapannya Aku masih ingat kumismu ini, tapi aku tidak ingat namamu Mungkin memang sebaiknya ia tidak ingat Tapi Luksia Ofeng tentu saja tidak berkata demikian padanya San Zong tiba-tiba memalingkan kepalanya dan memandang Xue Bing Gadis kecil yang bersamamu ini benar-benar cantik, persis seperti bunga narsis tikus Jika kau memerasnya, maka akan keluar airnya Ternyata ia datang untuk Xue Bing Waktu ia melihat betapa akrabnya Xue Bing dengan pelayan tadi, ia pun merasa tergoda Wajah Xue Bing memerah dan ia menundukkan kepalanya, bahkan seakan-akan terlalu malu untuk membuka kelopak matanya Sobat, tampaknya kau sedang mabuk, mengapa tidak beristirahat Luksia Ofeng menarik nafas Ia benar-benar tidak ingin ada masalah bagi dirinya sendiri ataupun San Zong Tidak ada orang yang pernah mengganggu rusha dingin bisa tenang hidupnya Tapi tampaknya San Zong tidak mendengarkan dan terus menatap Xue Bing Tiba-tiba ia kembali menepuk bau Luksia Ofeng dengan keras Sobat, jika kau memberikan gadis ini padaku untuk hari ini saja Makakah selalu bisa datang padaku jika kau mendapat masalah di dunia persilatan Luksia Ofeng, anehnya, tetap mampu menjaga ketenangannya Aku tidak ingin mendapat masalah, ia menjawab apa adanya Tapi tampaknya kau sendiri yang akan mendapatkannya Nasihatku padamu adalah, aku sudah memberimu muka dengan mengajukan permintaan Tadi San Zong tidak membiarkan dirinya menyelesaikan ucapannya sebelum berteriak di mukanya Kau mau mengalah mengapa kau tidak bertanya sendiri padanya Luksia Ofeng menyerah dan menarik nafas Aku tidak perlu bertanya, aku tahu ia menyukaiku San Zong tertawa dengan keras Memangnya apa yang kau miliki yang tidak aku punya Wajah Xue Bing semakin memerah, wajahnya semakin menunduk Ia tampak semakin cantik dan polos Nona kecil, bagaimana bila kau dan aku minum-minum di sana San Zong menelan air liurnya Dengan wajah memerah, Xue Bing hanya bisa menggelengkan kepalanya Kamu harus ikut, baik kau mau atau tidak San Zong mengulurkan tangannya dan memegang tangan Xue Bing Bisakah kau lepaskan tanganku Xue Bing semakin menundukkan kepalanya dan bertanya dengan perlahan Tidak San Zong tertawa dan menjawab Kau benar-benar tidak mau Xue Bing bertanya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat Bahkan jika kau memotong tanganku, aku tak akan melepaskanmu Bagus tiba-tiba gadis itu merenggut golok yang terpasang di pinggang San Zong Ketika ia melihat wajah gadis itu menjadi pucat, Luq Xiao Feng tahu kalau ada sesuatu yang akan terjadi Ia baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi saat itu golok tersebut telah terhunus Dengan sebatang golok terbang berkilauan di depan matanya, San Zong tampaknya tersadar sedikit dan ia berusaha merampas kembali golok itu Tapi, dalam sekejap tangannya telah terpotong dan jatuh ke atas tanah sambil memercikan darah Bola matanya tiba-tiba terbeliak dan matanya melotot ketika ia menatap tangannya yang buntung dan kembali memandang pada Xue Bing Tampaknya ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi Dan pada saat ia akhirnya mulai mempercayainya, tubuhnya pun roboh ke tanah, diiringi oleh suara jeritan yang menyayat hati Orang mabuk memang selalu bereaksi lebih lambat Baru sekarang teman-temannya, yang tadinya menonton dari samping dengan gembira, maju dengan marah Mengapa kau memotong tangannya Lu Xiaofeng mengerutkan keningnya, sengaja tidak memperdulikan orang-orang yang menerjang mereka itu Ia yang menyuruh Kuk Xue Bing menjawab dengan muka yang marah Tapi ia sedang mabuk tapi ia tetap seorang manusia Lu Xiaofeng tiba-tiba merenggut golok itu dari tangan gadis tersebut dan, dengan perlahan menjepitnya di antara kedua jarinya Lalu menggerakkan tangannya dengan perlahan Tak golok baja itu patah menjadi dua bagian Ia mengulangi perbuatannya itu lagi Dengan hanya menggunakan kedua jarinya dan beberapa kali jepitan Sebab tang golok yang terbuat dari baja yang telah dilebur dan ditempa lebih dari seratus kali telah terpotong-potong menjadi sepuluh bagian kecil Aneh, bagaimana mungkin sampah seperti ini bisa memotong tangan seseorang ia mengerutkan keningnya Orang-orang yang hendak menyerang itu berhenti dengan serentak, terkejut tak terkira dan hampir tidak mempercayai pertunjukan yang baru mereka lihat itu Sobat, siapa namamu salah seorang dari mereka akhirnya bertanya Margaku lulus seperti pada kata jalan lu seperti pada nama Lu Xiaofeng kau Kau adalah Lu Xiaofeng wajah-wajah yang takjub tadi digantikan oleh wajah-wajah yang berubah warna menjadi hijau Lu Xiaofeng mengangguk Tidak seorang pun yang bicara lagi ketika mereka mengangkat teman mereka yang tergeletak di atas tanah itu Membalikan tubuh, dan mulai berbaris keluar Tidak mengenali Lu Xiaofeng, kedua tanganmu memang pantas dibuntungi Tampaknya nama Lu Xiaofeng pun sanggup membuat mundur orang-orang jahat Siapa yang mengira ksuebing tertawa manis Aku tahu kau memang suka membuat keributan Lu Xiaofeng kesal dan menarik nafas Seharusnya aku tidak membawamu apakah kejadian tadi itu kesalahannya atau kesalahanku Tapi kau seharusnya tidak memotong tangannya Ia yang menyuruhku ia sedang mabuk Dan karena mabuk, ia berhak mengganggu orang lain Orang mabuk tetap lah manusia Pelayan tadi kebetulan datang lagi bersama makanan dan arak dan berkomentar Orang-orang seperti itu patut dipotong paling sedikit 180 kali Benar, ucapanmu cukup beralasan Ksuebing menjawab dengan manis HMPH pelayan itu, sekali lagi Meletakkan dengan kasar nampan berisi makanan dan arak itu di atas meja dan pergi Ia bahkan tidak melirik Lu Xiaofeng sama sekali Dan orang seperti mu patut dipotong paling sedikit 360 kali Lu Xiaofeng berkata dengan dingin Wajahnya berubah menjadi gelap dan ia tiba-tiba menyerang Ia memungut sebuah potongan golok dengan kedua jarinya dan menyambitkannya dengan suara mendesing ke arah punggung si pelayan Pelayan itu tidak berpaling, tapi tiba-tiba ia melesat ke depan Seolah-olah ia mendadak punya sepasang sayap Bagaimana mungkin seorang pelayan warung arak memiliki kungfu yang demikian hebat? Aku tahu kau bukan orang baik-baik Ternyata kau seorang penjahat yang bisa terbang Lu Xiaofeng mendengus Ia mengibaskan tangannya dan sebilah potongan golok kembali melesat seperti kilat ke arah pinggang si pelayan Pelayan itu sedang berada di udara tanpa ada sesuatu di sekitarnya yang bisa digunakan untuk menghindar atau membelokan arah serangan itu Serangan Lu Xiaofeng benar-benar sangat cepat, tampaknya ia tidak mungkin bisa lolos lagi Kau benar-benar akan membunuhnya, Xwebing bertanya Jangan khawatir, ia tak akan mati, Lu Xiaofeng menjawab dengan dingin Sebelum ia menyelesaikan jawaban itu, si pelayan telah bersalto tiga kali di udara, menangkap potongan golok itu, dan mendarat dengan perlahan di atas tanah Xwebing menatapnya, lalu menatap Lu Xiaofeng, dan tersenyum cerah Jadi kau telah tahu siapa ada aku hanya tahu kalau ia adalah penjahat Lu Xiaofeng memasang wajah serius Jika aku penjahat, lalu kau apa si pelayan tiba-tiba tertawa Bapaknya penjahat pelayan itu tidak pergi dan mengambilkan makanan lagi, tapi malah duduk Sayangnya kau tidak melakukan pelanggaran hukum, yang bisa kau lakukan hanyalah menggali beberapa ekor cacing tanah Menggali cacing Xwebing mengedip-ngedipkan matanya Oh, kau tidak tahu si pelayan tertawa Ia tidak terlalu ahli dalam melakukan hal-hal lain, tapi sangat ahli dalam mencari cacing Dalam sepuluh hari ia telah menggali 680 ekor cacing untukku Untuk apa kau membutuhkan semua cacing itu, Xwebing ingin tahu Aku tidak butuh satu ekor pun, aku hanya suka menonton dia menggali cacing Xwebing tertawa Pernahkah kau melihat dia menggali cacing belum? Oh, seandainya aku tahu sebelumnya, aku tentu akan mengundangmu nonton juga Si pelayan menarik nafas Waktu ia menggali cacing, lagak dan gayanya sangat sempurna Anggun dan indah, kau tahu Bahkan penyanyi teater terbaik pun akan dibuat malu Sayang sekali kau tidak melihatnya Tak apa-apa, masih ada waktu lain Setelah berhenti tertawa beberapa lama Barulah akhirnya Xwebing bisa menjawab Memangnya ada waktu lain si pelayan ingin tahu Tentu saja Xwebing menjawab dengan muka kaku Mencari cacing tanah itu seperti minum arak, bisa kecanduan Sekali seseorang menggali cacing, kau tak bisa mencegahnya menggali lagi Bahkan jika kau ingin bila lain kali aku menggali beberapa ekor cacing Aku tentu akan menyumpalkannya semua ke mulut kalian Luksiao Feng memotong dengan dingin Pelayan yang aneh itu, tentu saja, tak lain Tak bukan adalah si Kong Zaik Sing Tamu-tamu lain telah lama pergi karena ketakutan Maka mereka bertiga bisa berbincang-bincang dengan tenang di warung kecil itu Satu-satunya yang menderita adalah pemilik warung arak yang kecil ini Hidupmu sudah enak sebagai seorang poncuri Mengapa kau beralih ke bisnis menjual arak? Xwebing bertanya sambil menuangkan secangkir arak untuk si Kong Zaik Sing Karena ia juga kecanduan malah Luksiao Feng yang menjawab Ia masih tidak lupa kalau dulu si Kong Zaik Sing pernah menyamar sebagai Zao Si Muka Bupeng Hal itu bukanlah sesuatu yang mudah dilupakan orang Saat itu aku memperdayaimu, tapi rasanya tidak sebaik hari ini Si Kong Zaik Sing tertawa Tampaknya kali ini kau tidak benar-benar berusaha memperdayaiku Luksiao Feng menatap langsung ke metu si Kong Zaik Sing Tidak ada pelayan di dunia ini yang memiliki masalah tingkah laku yang demikian besar Jika ia bukan berusaha menarik perhatian Luksiao Feng dengan sengaja Lalu mengapa ia bertingkah seperti tadi? Waktu kau dulu menyerbu masuk ke dalam api yang menyala-nyala untuk menolong Zao Si Muka Bupeng Aku tiba-tiba menyadari bahwa kau adalah seorang sahabat yang baik Si Kong Zaik Sing tiba-tiba menarik nafas Tapi kau masih menyuruhku menggali cacing untukmu Kenapa kau? Khawatir kalau orang lain tidak tahu tentang hal itu Si Kong Zaik Sing tertawa lagi Kemana pun kau pergi Pada setiap orang yang kau temui Kau tentu menyebut-nyebut hal itu Jadi kau telah bertemu Women Lu dan Jin Jiuling Mat Celuk Si Aofeng bersinar-sinar M.M. dan mereka memberi tahumu bahwa aku akan mencari Si Kong Zaik Sing mengangguk Jadi kau menduga bahwa kami tentu akan melewati tempat ini Dan berhenti di sini untuk minum Maka aku menunggu di sini Menunggu di sini hanya untuk ikut minum Arak kau tahu bukan demikian halnya Dan aku pun tidak ingin berdusa pada musik Si Kong Zaik Sing tiba-tiba menarik nafas Aku hanya tahu bahwa kita bersahabat Hal yang aneh adalah Kebetulan ada banyak orang yang menginginkan aku mencuri sesuatu dari musik Si Kong Zaik Sing menarik nafas Apa yang sekarang diincar kau punya sehelai kain sapin merah Kau tahu aku memilikinya Dan aku tidak ingin berdusa padamu Lu Xiaofeng tersenyum Dan ada sebuah mawar hitam yang tersulam di kain sapin merah itu Apakah kain ini yang ingin kau curi benar Kau telah mengakui bahwa kita bersahabat Dan kau masih ingin merampokku Karena aku telah berjanji pada seseorang Mengapa kau membuat janji itu Aku terpaksa mengapa Karena aku banyak berhutang budi pada orang ini Siapa orang itu kau tahu Kalau aku tidak akan memberitahukannya padamu Mengapa bertanya si Kong Zaik Sing tersenyum letih Rasanya kau pun berhutang budi padaku Lu Xiaofeng tertawa Bukan hanya aku telah menyelamatkanmu Aku pun menggali 680 ekor cacing untukmu Itulah sebabnya aku bersikap jujur dan menceritakan hal ini padamu sekarang Tapi walaupun kau memberitahukan hal ini padaku Kau tetap akan mencuri dariku sehelai kain sapin merah Seperti itu kan harganya tidak mahal Dan kau tidak pernah mencuri sesuatu yang tidak bernilai Karena kau telah melihat kain itu Tentu tidak banyak lagi gunanya untukmu Bukan kau ingin aku menyerahkannya saja padamu Itulah yang ingin ku katakan dari tadi Lu Xiaofeng mengedip-ngedipkan matanya Mengapa kita tidak membuat sebuah perjanjian-perjanjian Macam apa si Kong Zaik Sing bertanya Asal kau beritahukan padaku siapa yang memintamu untuk mencurinya dariku Aku akan membiarkanmu mencurinya Ternyata ada orang yang mau menyetujui perjanjian seperti itu Jika kita tidak bisa membuat sebuah perjanjian Maka kita hanya bisa bertaruh Lu Xiaofeng menarik nafas Bagaimana Kel? Taruhannya kau tahu berapa banyak kamar tamu yang ada di belakang enam Aku akan menginap di sini malam ini Dan menunggumu untuk datang dan mencurinya dariku Jika kau tahu aku akan datang untuk mencurinya Bagaimana mungkin aku bisa? Berhasil si Kong Zaik Sing mengerutkan keningnya Kau adalah raja pencuri Ingat Lu Xiaofeng tertawa Tidak pernah gagal mencuri sesuatu Aku yakin kau akan menemukan caranya Dan bagaimana jika aku benar-benar punya rencana tentang Kel mencurinya Maka si Kong Zaik Sing tiba-tiba mulai bersinar-sinar Benda itu sekarang ada padaku Jika kau berhasil mencurinya Maka aku bersedia menggali 680 ekor cacing lagi untukmu Aku bisa menggunakan Kel apapun yang aku mau tentu saja Apapun yang kau mau beberapa metode tidak akan kugunakan terhadap seorang sahabat Hanya untuk malam ini Kau boleh berhenti menganggapku sebagai sahabatmu baik Jadi si Kong Zaik Sing tiba-tiba mengangkat sebuah cangkir dan menghabiskan isinya Dalam satu tegukan Dan jika aku kalah Aku pun akan menggali cacing Untukmu aku tidak ingin kau menggali cacing Kau masih ingin aku berlutut di hadapanmu Dan memanggilmu Paman Setiap kali kita bertemu Kali ini sapaannya diubah menjadi ayah Lu Xiaofeng Lu Xiaofeng tertawa Baik Setuju dan siapapun yang mengingkarinya adalah anak kura-kura tampaknya Tak peduli siapapun yang menang Aku akan dipraktir Nixwebing tertawa dan berkata dengan senang Tapi sekarang belum malam Si Kong Zaik Sing berkata Jadi kita masih bersahabat Maka aku ingin mengundangmu minum Aku hanya berharap kau tidak memasukkan racun ke dalam minuman ini Lu Xiaofeng tersenyum Dan aku hanya berharap kau tidak membuatku mabuk Si Kong Zaik Sing balas tersenyum